Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya mengajukan pinjaman di BCA Mobile Ya, pinjaman online yang memang disediakan untuk dari bank BCA ya, untuk para nasabahnya Dimana pinjaman ini menurut saya lebih masuk akal dibandingkan kalian melakukan pinjaman di pinjaman online dan lain sebagainya Karena kita sudah tau lah ya, sepak terjang dari bank BCA sekarang aja menjadi bank nomer 1 di Indonesia Dan bahkan pemiliknya ini adalah salah satu orang yang paling kaya di Indonesia saat ini Ya, grupnya BCA, grupnya Jarum, dan lain sebagainya Nah, kita pasti bisa memberikan kepercayaan yang tinggi di bank BCA ini teman-teman Karena ya kredibilitasnya tidak bisa diragukan lagi ya Banyak bank pemerintahan, BUMN, dan lain sebagainya Yang sampai saat ini masih belum bisa mengalahkan bank BCA teman-teman Nah, oke sekarang kita akan langsung aja ke topik pembahasan kita kali ini Tentang bagaimana cara meminjam atau melakukan pengajuan pinjaman uang di aplikasi BCA Mobile teman-teman Nah, yang pertama kalian harus klik adalah info BCA ini ya teman-teman Nah, ini akan langsung menuju ke halaman website BCA Lalu disini kalian pilih yang produk teman-teman ya Di bawah ini produk Lalu disini ada banyak ya simpanan individu, pinjaman individual, uang elektronik, dan lain sebagainya Kartu credit pun ada juga disini Nah, sekarang cara termudahnya adalah kalian tinggal lakukan aja pinjaman individual yang di bagian kanan atas ini teman-teman Oke, disini kalian bisa baca-baca Disini ada kredit motor, ada kredit kendaraan bermotor juga Lalu disini ada kredit ke pemilikan rumah atau KPR Kemudian disini ada pinjaman personal Nah, tergantung ini kebutuhan kalian mau kemana Mau ke beli motor, mau ke mobil, atau mau ke beli rumah ya Atau mau ke pinjaman personal Nah, kita akan fokus ke pinjaman personal saja ya teman-teman Kita akan pilih ke pinjaman personal Oke, disini ada informasi penting yang harus kalian baca Dan disini kalian tetap wajib baca semua ya teman-teman Kenapa? Karena disini tuh bisa jadi informasinya setiap saat berubah-ubah Siapa tau kalian menonton video ini adalah 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan Takutnya ada informasi disini yang berubah Jadi kalian disini wajib untuk membacanya teman-teman Nah, disini ada informasi dana cepat tersedia pinjaman tanpa anggunan hingga 100 juta rupiah Jadi ini tanpa anggunan itu tanpa jaminan ya Tanpa BBKB, tanpa apa Intinya kalian bisa mengajukan tanpa jaminan apapun teman-teman Lalu disini prosesnya mudah Lalu disini pembayarannya ringan Yaitu bunganya rendah hanya 1% Dengan jangka waktu angsuran ringan mulai dari 1-3 tahun teman-teman Bunganya sudah dibilang ya sangat rendah yaitu 1% Lalu disini ada pinjaman personal Ini informasi tentang pinjaman personal itu apa sih Jadi BCA pinjaman personal itu adalah tanpa anggunan yang dipergunakan untuk berbagai kebutuhan customer Dimana pembayarannya bisa diangsur per bulan dengan tenor yang disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan customer Jadi kalau kalian pengen tenor yang enggak lama Misal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Itu bisa menggunakan BCA personal ini ya teman-teman Nah ini ada perlu diketahui ini juga wajib kita baca Persyaratannya kalian adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Jabodetabek Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, Medan, Batam, Palembang, Bali, dan Makassar Jadi kemungkinan untuk disetujui dan diterimanya Kalau kalian adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di kota-kota berikut ini teman-teman Nah lalu bagaimana untuk kota-kota yang di luar ini Tenang, itu juga ada kok Tapi biasanya untuk proses pengajuannya ini perlu sedikit ekstra Syarat-syarat dan dokumen yang berlaku ya teman-teman Nah lalu disini ada pemegang kartu BCA Maksudnya ya jelas, ini kalian harus nasabah bank BCA ya Lalu karyawan tetap, wiras-wira profesional, lama minimal bekerja 2 tahun Jadi intinya pokoknya kalian harus kerja itu minimal 2 tahun Sebagai karyawan baru kalian bisa mengajukan BCA personal lawan ini teman-teman ya Lalu disini ada minimal penghasilan 2,5 untuk daerah Jabotabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Batang Lalu kalau misalnya di luar itu minimal penghasilan kalian itu 2 juta Jadi kalau kalian penghasilannya masih 2,5 atau di bawah UMR Itu kalian tetap masih bisa ya pengajuan KTA Tapi tentunya dengan syarat dan ketuan berlaku Limitnya pun serta tenornya pun pasti disesuaikan dengan gaji kalian tersebut teman-teman Nah untuk usia itu juga minimal 21 tahun hingga 55 ya Jadi buat kalian yang masih 18, 19, 20 itu masih belum bisa mengajukan pinjaman di BCA ini teman-teman Nah sekarang persyaratan dokumen Formulir aplikasi BCA lawan ini bisa kalian dapatkan di website BCA Atau kalian juga bisa dapatkan di kantor cabang terdebat Lalu fotokopi KTP ini kalian harus bawa Slip gaji atau surat keterangan penghasilan selama 1 bulan terakhir bagi karyawan Lalu ada fotokopi rekening juga 3 bulan terakhir untuk wiras swasta dan profesional Jadi ini sebenarnya yang syarat keempat ini Itu khusus untuk yang wiras swasta yang tidak bekerja ya teman-teman Jadi akan dilihat histori mutasi tabungan kalian itu teman-teman Jadi ini buat kalian yang pengen mengajukan pinjaman Jadi ya siap-siap aja Kalian rapiin lah buku tabungan kalian Ibarat kata mutasi kalian ini rapiin Biar misalnya nanti ada review dari analis bank BCA Melihat buku tabungan kalian atau histori kalian Itu tampak bagus dan kalian bisa disetujui teman-teman Lalu fotokopi NTBP pemohon Nah ini fotokopi NTBP khusus untuk pengajuan 50 juta ke atas Jadi kalau kalian mengajuinnya cuma 10 juta, 20 juta Ya nggak perlu NTBP teman-teman ya Nah ini sekarang kita akan baca Biaya, limit, suku, bunga, dan lain sebagainya Biaya provisi 1% dari pinjaman yang disetujui minimum 100 ribu Jadi ada biaya nih ketika kalian mengajukan Yaitu 1% dari pinjaman Misal kalian ini pinjam 100 ribu 1%nya berarti kan 1000 ya teman-teman Tapi ini ada minimumnya yaitu 100 ribu Jadi kalau kalian pinjam cuma 2 juta Tetap kalian kena biaya 100 ribu teman-teman Itu ya anggap aja biayanya 100 ribu lah pokoknya gitu teman-teman Lalu disini ada biaya pelunasan 200 ribu yang baru dapat dilakukan Bila telah melakukan 6 kali pembayaran angsuran Nah jadi gini Kalau kalian misalnya pinjam 10 juta Kalian tenornya itu 12 bulan Nah kalian pengen melunasinya lebih cepat Nah kalian kena ini ya Kena biaya pelunasan atau penalti ya Jadi tapi syaratnya juga kalian harus cicil selama 6 bulan dulu 6 kali baru kalian bisa melakukan pelunasan sisanya Jadi cicilan kalian 6 bulan ke depan Itu bisa langsung kalian lunasi Tapi kalian dikenakan biaya 200 ribu di depan Nah lalu ada gedenda keterlambatan Yaitu 0,28% per hari dari angsuran Ini masih lebih masuk akal dibandingkan pinjol ya Pinjol itu bisa sampai 1 hingga 2% loh per hari Serem banget memang teman-teman Lalu disini ada rasio angsuran 1,3 kali gaji Jadi kalian diharapkan misal Contoh gaji kalian 1 juta Ya angsuran kalian itu paling mentok-mentok kecuman 300 ribu Ya segitu ya teman-teman Maksudnya hitungan 1,3 gaji itu seperti itu teman-teman Nah disini adalah rasio plafon maksimum Maksudnya itu misal kalian gajinya itu 2,5 Berarti 3 kali 2,5 berarti 7,5 gitu ya teman-teman Jadi maksimum ya ini Tapi kalian belum tentu mendapatkan maksimum Misal gaji kalian 10 juta Berarti kalian bisa minjam 30 juta Seperti itu teman-teman ya Nah lalu disini ada limit ya Plafon pinjaman 5 sampai 100 juta Jadi kalau kalian pengen 200 juta Ini masih belum memungkinkan ya teman-teman Nah sekarang bagaimana cara mengajukannya Ini dapatkan layanan Kalian bisa menghubungi langsung Halo BCA Nah nanti otomatis kalian langsung akan dihubungi Dari tim sales atau marketing yang menawarkan KTA BCA ya teman-teman Ini lebih enak, lebih praktis biar kalian yang dihubungi Nah caranya bagaimana kalau kalian gak mau keluar pulsa Itu ada kok aplikasi yang namanya Halo BCA Itu kalian install aja Kalian telpon melalui aplikasi itu Dan gratis biayanya tanpa biaya apapun Paling cuma makan kuota internet aja Sama seperti kalian telpon via WA teman-teman ya Nah ini kalian kalau gak mau ribet-ribet telpon Kalian bisa langsung datang ke kantor cabang BCA Nah saran saya kalian hubungi aja Halo BCA Karena ini lebih simpel tanpa kalian harus keluar-keluar dan bingung gimana Kalau misalnya langsung telpon kalian gak perlu ngantri kan teman-teman Nanti biasanya nih setelah kalian telpon kalian mengajukan Itu biasanya nanti gak lama itu kalian akan dapat telpon dari sales-sales dari tim KTA BCA Teman-teman ya jadi tim pinjaman kredit tanpa anggunan BCA Nah kenapa saya menyarankan Halo BCA? Kenapa? Karena kan sales itu mempunyai atau membutuhkan omset ya teman-teman mencari nasabah Jadi jika kalian menghubungi dan kalian butuh Kalian akan dibantu atau dipandu oleh sales-nya Jadi kalian bisa meminta kontak person Beda kalau kalian di kantor cabang ya Kalian waktunya hanya cuman ya saat kalian ada di sana aja Nah kalau kalian gak bawa dokumen dan lain sebagainya Kalian akan pusing sendiri Lebih baik melalui sales-nya aja Nanti bisa dikirim via surat menyurat Atau mungkin kadang ada juga kalau kalian nilainya besar Dan ada kemungkinan kalian bakal disetujinya besar Bahkan sales-nya pun rela-rela datang ke rumah kalian Untuk mengambil dokumen dan persyaratan pinjaman kalian teman-teman Jadi ini jauh lebih baik ya Daripada kalian pinjam di pinjol Ini jauh-jauh alternatif yang lebih baik banget teman-teman Kenapa kita tahulah BCA kredibilitasnya kayak gimana Dan gak bakal sebar data teman-teman Nah segitu dulu ya Semoga informasi ini bisa bermanfaat Tapi saya ingatkan lagi Segala sesuatu pinjaman pasti ada resikonya Apalagi kita berhubungan dengan bank yang konvensional Dan bukan bank syariah ya teman-teman Ada bunga dan ada konsekuensi dosa riba Yang harus kalian dapatkan Makanya jika kalian tidak butuh-butuh banget Atau buat kalian yang mungkin ada alternatif lain Seperti pinjam saudara keluarga Lebih baik kalian lakukan atau pinjam di keluarga atau saudara terlebih dahulu Dan jangan sampai kalian melakukan pinjaman di bank-bank seperti ini Yang mengandung bunga dan lain sebagainya Karena ketika kalian telat Kalian akan dikenakan denda Yang itu akan memberatkan kalian di kemudian hari Oke segitu dulu video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh